Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel pemenyit pada kesempatan kali ini aku akan membuat sebuah video tutorial bagaimana cara setting penghemat data di Facebook seperti apa tutorialnya langsung saja ikuti langkah-langkahnya yang pertama kita buka aplikasi Facebook dan perlu kalian ketahui disini saya menggunakan jaringan data dan setelah itu di pojok kanan atas ada gambar garis-garis tiga atau icon langsung diklik saja dan setelah itu kalian Scroll kebawah kalian klik pengaturan dan privasi di sini ada beberapa pilihan kalian klik saja penghemat data di sini kalian tinggal geser saja ke kanan yang sebelahnya penghemat data nah ini langsung digeser saja nah disini atas ini ada keterangan jika opsi ini dinyalakan ukuran gambar akan diturunkan dan video tidak akan diputar secara omatis yang artinya penggunaan data kita jadi lebih sedikit nah coba kita lihat di beranda kita tanpa kita setting penghemat data ini atau menyalakan penghemat data ini kita kembali ke beranda nah jika kita tidak setting penghemat data maka kalau ada video di beranda kita maka diputar secara otomatis nah coba kita lihat perbandingannya kalau kita setting penghemat data nah langsung di geser ke kanan nah jadwal itu disini kita sudah menyalakan penghemat data nah coba kita lihat perbandingannya kita melihat sesuatu di beranda kita nah kita refresh nah coba kita nyari video nah disini kalau ada video maka videonya tidak diputar otomatis kalau kita setting penghemat data paling tidak sudah membantu kalau kita setting penghemat data dan itu membantu juga mengurangi penggunaan data jadi seperti itu guys bisa kalian coba sendiri nanti setelah menonton video ini mungkin itu saja video tutorial dari saya tentang bagaimana cara setting penghemat data di Facebook kurang lebihnya mohon maaf jangan lupa selalu support channel ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa guys